Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1492 Teknik Jiwa Setelah menyerap energi satu batu jiwa, empat jiwa bintang di benak Daniel tampak tumbuh sepertiga, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Adapun Daniel, dia telah jatuh ke dalam pemahaman mendalam tentang seni jiwa bintang saat ini. Dua jam kemudian, tubuh Daniel tiba-tiba melonjak dengan fluktuasi energi yang kuat, yang merupakan fluktuasi kekuatan jiwa. Pada saat ini, binatang roh yang besar dan perkasa perlahan berjalan lebih dari 10 meter dari Daniel, binatang roh ini memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah keberadaan binatang roh tingkat kelima, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke sembilan yang menakutkan dari alam spiritual, dan itu hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam hollow. Pada saat ini, makhluk roh itu menatap Daniel dengan matanya yang haus darah, terengah-engah, dan berjalan perlahan, itu jelas menganggap Daniel sebagai mangsanya yang enak, dan Daniel masih menutup matanya rapat-rapat, seolah-olah dia tidak melakukannya. Perhatikan itu. Nah, cepat bangun, atau kamu akan dimakan. Longgan buru-buru mengingatkannya. Segera binatang roh tingkat kelima hanya berjarak 2 meter dari Daniel, seolah-olah bisa melahap Daniel dalam sekejap. Mengaum Makhluk roh itu tiba-tiba mengeluarkan raungan binatang buas, dan hendak membuka mulutnya yang berdarah untuk memakan Daniel. Desir Pada saat ini, mata Daniel terbuka, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Pada saat itu, pupil hitam mata kanan Daniel tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh, seolah-olah ada riak, dan saat ini binatang roh tingkat kelima telah bergegas menuju Daniel. Ayolah, Daniel akan dimakan pada detik berikutnya. Pada saat ini, di mata kanan Daniel, gerakan binatang roh tingkat lima ini tiba-tiba melambat lebih dari 10 kali lipat, seolah-olah sebuah film tiba-tiba melambat, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Dimakan, tetapi di mata kanan Daniel, tampaknya melambat lebih dari 10 detik. Selama sekitar 10 detik yang tiba-tiba melambat, Daniel melesat pergi, membuat mahluk roh tingkat lima ini terbang menjauh. Di mata orang luar, kecepatan gerakan menghindar Daniel barusan sangat cepat, seperti kilatan petir yang menyambar. Kecepatan ini mungkin sulit bahkan bagi orang yang kuat di alam roh. Panggilan Melihat bahwa dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari mulut berdarah binatang roh tingkat lima ini, Daniel juga menarik nafas dalam-dalam, dan hatinya sedikit rileks. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba memikirkan gambar gerak lambat yang dia lihat dengan mata kanannya barusan, ini bukan pertama kali terjadi pada mata kanannya, itu pernah terjadi satu atau dua kali sebelumnya, li lolos tanpa cedera. Hanya saja Daniel bingung apa alasannya. Mengaum Dengan satu pukulan, binatang roh tingkat lima dengan kekuatan alam spiritual tingkat sembilan tiba-tiba berbalik, menatap Daniel lagi dengan mata haus darah, dan aura mengerikan merasuki tubuhnya. Boom! Segera, binatang roh tingkat kelima datang ke arah Daniel lagi, aura menakutkan membuat Daniel mengerutkan kening dan wajahnya sangat berat, melihat sungguh tak tertahankan. Pada saat ini, Daniel tampaknya hanya menemui jalan buntu, tetapi Daniel tidak menghadapi rasa takut akan kematian, dan matanya terus berkedit. Yang pertama dari tiga jurus penghancur jiwa. Getarkan jiwa, hancurkan. Dengan ekspresi serius di wajah Daniel, dia tiba-tiba. Dia membuka mulutnya dan berteriak, matanya menyipit, empat jiwa bintang dalam pikirannya bersinar dengan cahaya, dan semua kekuatan dalam empat jiwa bintang meledak di bawah kendali Daniel, dan bergegas menuju makhluk roh tingkat kelima di depannya pergi. Boom! Guntur yang mengerikan terdengar, dan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh jiwa bintang empat Daniel tampaknya berubah menjadi palu yang berat dan bergegas ke otak binatang roh tingkat lima ini, bergetar dan berdampak keras. Jiwa binatang roh tingkat lima, langsung musnah. Ledakan! Jiwa dihancurkan, dan vitalitas makhluk roh tingkat lima ini menghilang. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, dan langsung mati. Saya khawatir dia tidak menyangka akan mati seperti ini sama sekali. PFFT! Dengan terbunuhnya binatang roh tingkat lima, Daniel juga menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat, cahaya jiwa empat bintang redup, dan dia terlihat sangat lamban, dan kekuatan jiwanya habis. Apa yang baru saja digunakan Daniel adalah serangan jiwa. Dengan bantuan batu jiwa ini, Daniel akhirnya mengerti bagaimana menggunakan serangan jiwa, dan belajar sedikit dari seni dewa jiwa bintang ini. Memanggil keterampilan jiwa yang menyerang jiwa. Gerakan serangan seni bela diri ini disebut keterampilan bela diri, dan gerakan serangan jiwa ini disebut keterampilan jiwa, dan keterampilan jiwa ini bahkan lebih jarang daripada keterampilan bela diri. Dan seni dewa jiwa bintang ini tampaknya mengandung banyak keterampilan jiwa yang kuat, dan gerakan membunuh tiga jiwa yang baru saja ditampilkan Daniel adalah keterampilan jiwa paling dasar di antara mereka. Untuk menghadapi binatang roh tingkat lima ini, Daniel juga menggunakan semua kekuatan jiwanya untuk pertama kalinya ketika dia menggunakan serangan jiwanya, dan dia tidak ragu untuk menderita serangan balik dan menggunakan yang pertama dari tiga gerakan membunuh jiwa. Ini luar biasa. Langkah ini secara langsung membunuh binatang roh tingkat kelima dengan kekuatan alam spiritual tingkat ke sembilan. Tentu saja, ini juga karena binatang roh tidak dapat menyerang jiwa, serangan jiwa Daniel saat ini. Bahkan jika dia memukul dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membunuh lawannya, tapi sekarang lawannya hanya berada di level kelima atau keenam dari alam piling. Dia bisa membunuhnya dengan yang pertama dari tiga gerakan membunuh jiwa. Namun, meskipun kekuatan serangan keterampilan jiwa Daniel mencengangkan sekarang, itu akan menyebabkan semua kekuatan jiwanya dikonsumsi, dan ini juga sangat berbahaya. Pada saat ini, jika musuh menyerangnya, dia tidak akan bisa melawan dengan jiwanya yang kelelahan, bahkan jika dia menyerap batu jiwa untuk pulih, itu akan memakan waktu tertentu, tidak secepat dia menyerap batu roh. Dan kristal roh, dan selesai dalam hitungan detik. Diperlukan setidaknya 10 menit bagi jiwa untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan batu jiwa, dan jumlah waktu ini cukup untuk menyebabkan dia mati beberapa kali, jadi dia tidak boleh menggunakan keterampilan jiwa dengan mudah sampai saat krisis. Daniel berjalan ke batu jiwa, mengeluarkan batu jiwa lagi, dan mengoperasikan seni jiwa bintang untuk menyerap kekuatan jiwa di dalamnya dengan panik. 10 menit kemudian, 4 jiwa bintang di benak Daniel bersinar lagi, dan semua kekuatan jiwa yang terkuras terisi kembali. Sungguh bagus memiliki batu jiwa ini. Ekspresi kegemiraan muncul di wajah Daniel, jika kali ini bukan karena batu jiwa ini, dia masih tidak akan bisa memahami serangan jiwa. Dan bahkan jika dia dapat memahaminya, tanpa batu jiwa ini sebagai pelengkap kekuatan jiwanya, dia akan membutuhkan setidaknya 4 atau 5 hari untuk memulihkan semua jiwanya yang kelelahan, alih-alih 10 menit saat ini. Kemudian Daniel mengeluarkan pil binatang dari binatang roh tingkat kelima, dan memasukkan semua batu jiwa itu ke dalam cincin syura. Bab 1493 Lubang Hitam Luar Angkasa Senior, menurutmu apa yang terjadi dengan mata kananku? Daniel memberitahu Longgan tentang kondisi mata kanannya lagi dan bertanya. Anak ini, apakah ini benar-benar? Mendengar kata-kata Daniel, Longgan bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Senior, apa yang kamu katakan? Daniel bertanya. Bukan apa-apa. Matamu mungkin bermutasi. Aku tidak tahu detailnya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Longgan berbicara. Oke. Karena Longgan tidak bisa memberinya jawaban, Daniel tidak mempedulikannya lagi, dan menganggapnya sebagai semacam mutasi pada matanya. Mengapa ada begitu banyak mayat binatang roh di sini? Daniel meninggalkan tempat dia sebelumnya, dan dalam waktu singkat, dia menemukan sejumlah besar mayat makhluk roh, dan mereka sepertinya baru saja mati. Semua kekuatan pil binatang telah diserap, sepertinya. Daniel memandangi mayat makhluk roh ini, dan menemukan bahwa semua kekuatan pil binatang di tubuh mereka telah diserap. Wanita itu? Kata Longgan langsung. Nalan Yunfei. Mata Daniel membeku, dan ada niat membunuh di matanya jelas, semua ini mungkin dilakukan oleh Nalan Yunfei. Segera, Daniel menyapu matanya ke depan dan bergegas keluar. Pada interval di sepanjang jalan, Anda dapat melihat makhluk roh yang pilnya telah terserap seluruhnya. Daniel juga mengikuti petunjuk ini jauh ke dalam area terlarang, tetapi untuk bisa keluar dari sini pada saat itu, Daniel juga meninggalkan banyak bekas di sepanjang jalan. Segera Daniel mengejar ke dalam gua, bergegas masuk, dan segera menemukan keberadaan Nalan Yunfei. Pada saat ini, pihak lain sedang duduk bersila di tanah, menyempurnakan kekuatan yang telah diserapnya, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat keempat alam spiritual. Nalan Yunfei. Daniel menatap Nalan Yunfei dan langsung berteriak. Boom! Pada saat ini, aura menakutkan keluar dari tubuh Nalan Yunfei, dan kekuatannya telah menembus alam spiritual tingkat kelima. Dia membuka matanya dan menyapu ke arah Daniel. Daniel, aku tidak menyangka kamu akan menemukan tempat ini secepat ini. Nalan Yunfei menatap Daniel dan berkata dengan dingin. Sekarang biarkan aku melihat kemana kamu pergi. Daniel menatap Nalan Yunfei dan berteriak dengan dingin, bergegas mendekat dan meninju dengan keras. Boom! Nalan Yunfei juga membanting dengan telapak tangan, dan serangan keduanya bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Jempol! Tubuh Daniel mundur lagi dan lagi, kekuatan murni yang dia miliki sekarang sama sekali bukan serangan Nalan Yunfei. Daniel, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku. Nalan Yunfei memandang Daniel dengan jijik. HMPH, ada banyak cara untuk membunuhmu. Teriak Daniel dengan wajah dingin. Pergilah ke neraka. Teriak Nalan Yunfei dan bergegas menuju Daniel. Pembunuh Jiwa Tiga Gaya Jenis Pertama Guncangkan Jiwa, Hancurkan Bastian Iber teriak keras, matanya menyipit, dan sekali lagi menunjukkan keterampilan jiwa yang baru saja dia pahami, empat jiwa bintang di benaknya bersinar dengan cahaya, dan semua kekuatan jiwa menyembur keluar dengan gila-gilaan. Boom! Kekuatan jiwa yang menakutkan itu langsung menuju ke arah Nalan Yunfei. Kulitnya langsung berubah, pupil matanya melebar, memperlihatkan ekspresi ngeri. Ledakan Daniel menggunakan kekuatan jiwa dari keterampilan jiwa untuk membombardir jiwa Nalan Yunfei, menyebabkan jiwanya terluka parah di tempat, dan jiwanya langsung dalam keadaan runtuh, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuh terbang ke arah belakang. Dengan keras, dinding batu di belakang diledakan oleh tubuh Nalan Yunfei, dan di balik dinding batu ini ada lubang tersembunyi, sebuah pusaran sebesar batu kilangan muncul di depannya. Pusaran ini gelap gulita, memancarkan turbulensi luar angkasa yang tak ada habisnya. Energi tersebut membentuk pusaran hitam besar, yang memiliki perasaan melahap dunia, memancarkan aura yang sangat aneh. Dan Nalan Yunfei ini menabrak pusaran hitam, dan ditelan oleh pusaran hitam dalam sekejap, bahkan tidak ada buih yang tersisa. Melihat ini, Daniel hendak bergegas. Berhenti, jangan dekat sana kalau tidak mau mati. Longgan tiba-tiba berteriak dengan keras, dan nadanya sangat berat. Mendengar kata-kata Longgan, Daniel berhenti dan bertanya tanpa sadar. Apa yang terjadi pada senior? Apa pusaran hitam itu? Itu lubang hitam luar angkasa, jangan mendekat. Longkian berkata dengan suara yang dalam. Lubang hitam luar angkasa. Ada tatapan ingin tahu di mata Daniel. Lubang hitam luar angkasa adalah keberadaan yang sangat berbahaya, lahir dari ruang yang rusak, dan ujung lubang hitam luar angkasa terhubung ke langit berbintang kosmik yang tak berujung. Begitu orang biasa ditelan oleh lubang hitam luar angkasa, akan dihancurkan oleh turbulensi luar angkasa yang mengerikan dalam sekejap, dan jiwa akan tersebar. Bahkan jika orang kuat di alam dominan memasukinya, dia akan memiliki peluang kematian yang kecil, dan harapan untuk bertahan hidup sangat kecil. Ada pun orang-orang di alam dominan, begitu mereka ditelan oleh lubang hitam ruang, mereka akan mati 10 kali dan hidup 10 kali. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ruang lubang hitam ini adalah pintu masuk ke neraka, dan akan berakhir setelah masuk. Longkian berkata dengan nada yang sangat berat. Mendengar kata-kata longgan, seluruh tubuh Daniel gemetar, dan dengan cepat mundur 5 atau 6 langkah, menatap pusaran hitam besar di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka pusaran hitam ini begitu menakutkan, jika longgan tidak menghentikannya tepat waktu, jika dia bergegas dan ditelan oleh lubang hitam di luar angkasa, dia akan benar-benar tamat. Lalu nalan yumfei tidak akan selamat? Kata Daniel. Dia diserang oleh jiwamu, dan jiwanya pada dasarnya langsung runtuh. Jika dia memasuki lubang hitam ini di luar angkasa, dia hanya akan menemui jalan buntu. Tidak ada harapan untuk hidup, kamu juga bisa yakinlah bahwa masalah ini telah diselesaikan. Longgan berkata dengan ringan. Segera, Daniel mengembuskan nafas, dan seluruh tubuhnya rileks sejak hari ini, nalan yumfei selalu menjadi masalah serius di hatinya. Seperti bom waktu, yang bisa terjadi kapan saja beri dia pukulan fatal. Itu sebabnya dia sangat ingin membunuh pihak lain, sekarang setelah nalan yumfei akhirnya mati, dan bahaya tersembunyi dari bom terjatual telah dihilangkan, Daniel benar-benar melepaskan hatinya. Senior, bagaimana mungkin ada lubang hitam luar angkasa di sini? Daniel bertanya lagi, Aku tidak tahu, tapi tempat kematian terlarang ini tidak mudah. Kamu harus pergi dari sini secepat mungkin, tidak cocok untukmu tinggal di sini untuk waktu yang lama dengan kekuatanmu, akan ada bahaya besar menunggu Anda pada suatu saat. Longgan berbicara. Hmm. Daniel mengangguk. Tunggu sebentar. Tapi saat Daniel hendap pergi dari sini, Longgan tiba-tiba berkata. Langkah kaki Daniel segera berhenti, dan dia berkata dengan ragu. Senior, ada apa? Ada hal-hal yang baik? Kata Longgan langsung. Baik lagi. Sebuah cahaya melintas di mata Daniel, seperti ekspresi seorang penggemar uang kecil ketika dia melihat tumpukan emas, perak, dan permata. Bab 1494 Batu Bintang Kemudian Daniel melirik matanya dan menemukan bahwa ada juga misteri yang tersembunyi di dinding batu di sebelahnya, dia berjalan mendekat dan meninju dengan satu pukulan, menghancurkan dinding batu berkeping-keping di tempat. Segera, semburan cahaya muncul, dan kemudian tumbukan batu muncul di depan Daniel. Batu-batu ini bukanlah batu jiwa, atau batu spar, tetapi bahan khusus. Apa ini? Daniel tertegun sejenak, dan bertanya pada Longgan. Batu langit berbintang? Kata Longgan. Batu langit berbintang? Apa itu? Daniel bertanya dengan ragu. Batu langit berbintang ini adalah bahan langka untuk memurnikan senjata, dan sangat berharga. Umumnya, saat memurnikan harta atau senjata raja, selama Anda menambahkan sedikit batu langit berbintang, Anda dapat langsung meningkatkan level senjata ini beberapa kali, tingkat. Jadi batu langit berbintang ini adalah benda yang paling disukai dan paling diinginkan para pengrajin. Namun, batu langit berbintang ini lahir di langit berbintang. Bahkan di dunia kuno, batu langit berbintang ini sama langkanya dengan batu jiwa. Hanya beberapa sekte super yang memiliki ahli pemurnian mungkin ada beberapa batu langit berbintang di tangan mereka, dan mereka hanya akan menambahkan batu langit berbintang ini untuk meningkatkan kualitas senjata saat menyempurnakan senjata raja atau bahkan senjata kaisar. Longgan berbicara. Daniel mengangguk, dan akhirnya mengerti bahwa batu, batu ini digunakan untuk memurnikan bahan, tetapi matanya memperhatikan bahwa tampaknya ada cahaya redup yang bersinar dari tengah batu langit berbintang ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk pergi. Batu langit berbintang di luar langsung dihilangkan. Serangkaian cahaya sebening kristal bersinar, dan ada beberapa batu yang tidak sama dengan batu langit berbintang, seluruh tubuhnya berwarna biru bintang, dan sebening kristal, persis seperti berlian. Ini adalah giyok langit berbintang, bahan pemurnian yang lebih maju di batu langit berbintang. Sangat sulit sehingga orang kuat biasa tidak dapat memecahkan giyok langit berbintang ini. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata raja, Anda hanya perlu menambahkan sedikit batu giyok langit berbintang untuk menyempurnakannya. Ada kemungkinan besar untuk membuat senjata kekaisaran. Benda ini adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh banyak orang besar di dunia kuno. Harganya sangat mahal. Jika giyok langit berbintang kecil di lelang di dunia kuno, itu akan bernilai setidaknya ratusan ribu roh berkualitas tinggi, kristal. Longgan berkata dengan ringan. Jika ini dimurnikan menjadi cincin berlian, pasti sangat indah. Daniel tidak bisa membantu tetapi berkata sambil melihat batu giyok kristal terang di langit berbintang. Apa yang kamu pikirkan? Nah, benda yang sangat berharga, kamu benar-benar ingin memperbaikinya menjadi cincin berlian yang tidak berharga untukmu manusia. Longgan sangat terkejut dengan pikiran Daniel. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini ingin memperbaiki giyok langit berbintang ini menjadi cincin berlian yang cukup untuk diperbutkan oleh orang lain di dunia kuno. Ini setara dengan menyeka pantat Anda dengan puluhan juta dolar. Bukankah itu bagus? Jika giyok langit berbintang ini dimurnikan menjadi cincin berlian, itu akan sangat bagus. Pada saat itu, masing-masing istri saya akan memberikan satu yang dapat dianggap sebagai ungkapan cinta saya kepada mereka. Daniel berbicara. Jika kamu membiarkan negara adidaya di dunia kuno tahu tentang idemu, mereka pasti akan pergi ke dunia primitif untuk membunuhmu. Kamu membuang-buang harta. Ini semua adalah hal yang bisa dilahirkan ke dunia. Bayi super dari instrumennya. Longgan menghela nafas. Tidak ada harta kerajaan yang dapat mewakili cintaku pada istriku. Daniel berkata dengan tidak setuju, lalu dia memasukkan semua giyok langit berbintang dan batu langit berbintang ini ke dalam cincin syura. Setelah dengan hati-hati memeriksa bahwa tidak ada yang lain di dalam gua, dia langsung keluar, dan hanya ada. Lubang hitam luar angkasa itu masih ada di sini, memancarkan energi melahap yang menakutkan, dengan perasaan misterius dan aneh. Setelah pergi dari sini, Daniel kembali dengan cara yang sama sesuai dengan tanda yang dia buat, bersiap untuk meninggalkan tempat kematian terlarang ini. Baru berjalan setengah jalan, Daniel bertemu dengan harimau putih tingkat 5. Kekuatan harimau putih ini telah mencapai alam spiritual tingkat keempat. Tapi bukan ini yang diperhatikan Daniel, yang membuatnya memperhatikan adalah ketika harimau putih muncul, segel sembilan naga di tubuhnya tiba-tiba bereaksi dan mulai bersinar terang. Jumlah Melihat reaksi dari segel sembilan naga, Daniel melirik harimau putih itu, dan ketika dia membuka mata perspektifnya, dia menemukan bahwa ada segel sembilan naga ketiga di tubuhnya. Tidak, tidak apa-apa juga. Daniel terdiam. Nak, noda tinta apa itu? Cepat bunuh, dan dapatkan segel sembilan naga. Kata longgan langsung. Daniel tidak berbicara, tetapi melihat ke arah harimau putih, dan segera mendesak tablet batu itu untuk meledak. Boom! Kekuatan menakutkan dari prasasti itu membombardir harimau putih, dan kekuatan mengerikan itu meledak, menyebabkan harimau putih mundur berulang kali. Daniel mengeluarkan sepotong kristal roh dan dengan panik menyerap energi di dalamnya, membiarkan kekuatannya sendiri pulih dengan cepat. Dia bergegas keluar, dan meledak dengan satu pukulan. Tiga gaya yang menghancurkan langit Bentuk ketiga Melanggar surga Daniel melakukan tiga bentuk pemecah langit yang sudah lama tidak dia lakukan. Kali ini dia bahkan langsung melakukan bentuk ketiga dari tiga bentuk pemecah langit, dan meledak dengan pukulan yang mengerikan. Semua kekuatan dalam tubuh menyembur keluar dengan gila-gilaan, dan tinju harimau hari itu bersinar lebih terang, dan kekuatan Tianhu meledak, membuat kekuatan pukulan Daniel meroket hingga ekstrim. Boom! Dengan satu pukulan, tubuh Bayhu dan Daniel mundur lagi dan lagi, dan serangkaian kekuatan dan energi menyebar. Daniel mundur empat atau lima langkah berturut-turut, sementara harimau putih mundur tujuh atau delapan langkah, menatap Daniel dengan mata sedingin es, mengeluarkan raungan binatang buas lainnya, dan langsung menyerbu. Boom! 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 Daniel langsung melontarkan lusinan pukulan dalam satu tarikan napas, setiap pukulan meledak dengan seluruh kekuatannya, meninju celah ruang kosong, dan kekuatan mengerikan terus mengalir ke arah harimau putih. Ledakan Di bawah puluhan pukulan, tubuh harimau putih itu jatuh ke tanah, Daniel juga terengah-engah, dan dengan cepat mengeluarkan sepotong kristal roh untuk memulihkan kekuatan di tubuhnya dengan cepat. Kemudian dia berjalan di depan harimau putih, membuka tubuhnya, mengeluarkan pil binatang, dan segel sembilan naga ketiga. Daniel memanggil sembilan segel naga di tubuhnya, dan segera dua segel sembilan naga bersinar terang, dan karat hitam pada segel sembilan naga ketiga juga rontok, mengembalikan pancaran aslinya. Dengan keras, segel sembilan naga ketiga langsung bergabung dengan dua yang sebelumnya, memancarkan cahaya terang, kekuatan segel sembilan naga tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih kuat, memancarkan wibawa naga yang perkasa. Segel sembilan naga telah mengumpulkan tiga segel, dan kekuatan gabungan dari ketiga segel ini membuat kekuatan segel sembilan naga semakin mengerikan, tetapi kekuatan jiwa naga di segel ketiga belum distimulasi. Kekuatan segel sembilan naga benar-benar menakutkan. Terima kasih telah menonton!